Will you marry me? Kalimat itu adalah kalimat ajakan menikah yang paling populer di dunia. Kalau kita googling kalimat will you marry me, kita akan bertemu 732 juta artikel yang mengandung kata tersebut, atau rata-rata tak kurang dari 83.361 artikel yang diunggah ke mesin Google setiap harinya. Menariknya, tidak banyak menyadari kalau kalimat yang begitu populer di dunia itu ternyata tidak digunakan dalam Islam. Apa pasal? Secara bahasa, kalimat itu diucapkan pria atau wanita pada pasangan yang ingin dinikahinya. Sementara dalam Islam, proposal untuk menikah itu disampaikan pada wali calon yang akan dinikahinya, sehingga kalimatnya adalah izinkan saya meminang putri bapak atau yang semakna dengannya. Jadi, ajarkan pada si bujang, begitulah seharusnya kalau ingin meminang anak gadis yang dicintainya, yakni menemui walinya.